selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ikhwanifiddin wa khatifillah para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam sisi yang kedua masih tentang masalah menuntut ilmu dimana kali ini kita mempelajari masalah adab dan inilah yang para ulama itu perintahkan kepada kita untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ilmu kita diperintahkan untuk mempelajari adab adab terlebih dahulu terutama disini adalah adab dalam masalah menuntut ilmu ini sebelum merahi ilmu itu terlebih dahulu dan disini satu poin yang kami angkat dari pembahasan Imam Nawawi rahimahullah bagaimana kita mesti mengagumkan orang yang berilmu dan mengagumkan para ulama serta mengagumkan orang-orang yang kibar yang lebih tua tentang masalah adab tadi para ulama itu pernah mengatakan tolabul adab atau utlubul adab qabla tolabul ilma pelajarilah adab-adab sebelum kalian mempelajari suatu ilmu pelajarilah adab-adab sebelum kalian itu mempelajari suatu ilmu jadi mempelajari adab seperti ini teramatlah penting karena yang tadi saya katakan pada sesi pertama ada orang yang akidahnya itu benar akidahnya itu lurus sesuai dengan akidah yang digariskan para ulama dalam akidah al-sunnah wal-jamaah dan juga dalam masalah ibadah pun dia sangat itibat sangat mengikuti bagaimana nabi s.a.w. itu beragama namun sangat disayangkan dalam masalah akhlak dalam masalah muamalah dalam masalah interaksi dengan saudaranya dalam masalah interaksi dengan orang lain itu sangat sangat jauh dari yang diminta dalam ajaran ini padahal ketika syawil islam minutemiyah itu menulis kitabnya al-akidah al-wasitiyah di akhir-akhir pembahasan setelah beliau membahas bagaimana prinsip ulama dalam masalah akidah kemudian terakhirnya beliau jelaskan tentang masalah akhlak masalah akhlak yaitu bagaimana berinteraksi dengan orang lain dengan orang tua atau menunjukkan sikap-sikap baik yang lainnya karena demikianlah nabi s.a.w. diutus itu bukan hanya untuk menuruskan akidah dari umatnya namun akhlaknya pun itu diperbaiki sebagaimana nabi s.a.w. pernah mengatakan inna mabu istu liutammima makarimal akhlak sesungguhnya aku itu diutus kata nabi s.a.w. sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia jadi kita langsung kepada pembahasan jadi imam Nawai mengatakan dalam judul bab tawqirul ulama wal-kibar wa ahlil fadl itu perintah untuk menghormati orang yang berilmu orang yang lebih tua dan orang-orang yang punya keutamaan nanti disini akan beliau sebutkan 12 hadis kita akan melihat hadis-hadis tersebut satu persatu yaitu kita lihat hadis yang pertama dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Amsari dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Amsari yang kita bahas disini adalah tentang kemuliaan orang yang berilmu dan bagaimana mereka dihormati dalam sholat berjamaah kemuliaan orang berilmu dan bagaimana mereka dihormati dalam sholat berjamaah Rasulullah itu bersabda yang mengimami suatu kaum itu adalah yang paling paham terhadap Al-Quran tentang masalah akra'uhum likitabillah yang paling paham terhadap Al-Quran disini para ulama beristirahat pendapat ada yang katakan yang paling banyak hafalannya dan ada yang katakan yang paling paham hukum hukumnya jadi ada khilaf diantara para ulama seperti itu jadi lihat yang pertama kali dihulukan adalah orang yang paham kitabullah jika dalam masalah Al-Quran tadi sama semuanya mungkin ada 10 orang disini semuanya itu sama yang A yang B yang C semuanya sama maka kata dalam masalah sunnah yaitu hadis Nabi yang paling paham sunnah itulah yang didahulukan ketika Al-Qurannya itu sama ketika pemahaman terhadap Al-Quran itu sama kemudian jika dalam masalah sunnah tadi sama maka dahulukanlah yang berhijrah terlebih dahulu dahulukanlah yang berhijrah terlebih dahulu lalu disebutkan lagi fa'ingkanu filhijratis sawa jika dalam masalah hijrah juga sama fa'akdamuhum sinnan maka dahulukanlah yang lebih tua dahulukanlah yang lebih banyak dalam masalah umur maksudnya yang lebih tua lalu nabi s.a.w. menyebutkan wala yu'amman ar-rajul ar-rajul lafi sultanihi wala yak'ud tibaitihi alat takrimatihi illa bi'isni dan seseorang tidak boleh mengimami orang lain di daerah kekuasaannya jadi kalau disini misalnya ada imam tetap jadi tidak boleh yang tiba-tiba jadi jadi tamu ketika itu atau yang baru datang ketika itu langsung nongol ke depan memimpin sholat tidak boleh ada yang sudah ditunjuk sebagai imam tetap ketika itu wala yak'ud fi baytihi alat takrimati illa bi'isni begitu juga jangan duduk di rumahnya maksudnya di tempat yang dia biasa duduk ini adalah tempat keistimewaannya ini adalah tempat yang khusus untuknya kecuali dengan izinnya jadi mungkin ada tempat-tempat tertentu di dalam rumahnya ini biasa jadi tempat duduknya dia kalau masuk di rumah tersebut maka dia duduk disitu maka kalau ada yang mau menempatinya maka harus dengan izinnya terlebih dahulu hadis ini ruah muslim diriwayatkan oleh imam muslim dan dalam riwayat yang lain disebutkan yaitu dahulukan yang lebih masuk islam terlebih dahulu ini sebagai ganti dari umur kalau tadi dahulukan umur kalau dalam riwayat yang lain dikatakan dahulukan islamnya terlebih dahulu mana yang terlebih dahulu masuk islam nah intinya kalau mau dirinci disini kaitannya dengan bahas yang kita bahas adab yang mesti kita miliki adalah menghormati orang-orang yang berilmu lihat disini prakteknya dalam sholat berjamaah orang yang lebih berilmu itu yang didahulukan jadi imam maka ini sekaligus kata para ulama ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu yang luar biasa tidak ada yang didahulukan disini tidak dilihat dari jabatannya tidak dilihat dari kedudukan sosialnya tidak dilihat dari banyak hartanya namun didahulukan adalah orang yang berilmu ketika itu yang paham Al-Quran baru yang paham Sunnah baru disini katakan yang lebih berhijrah terlebih dahulu baru dikatakan yang lebih tua ketika itu urutannya disini yang dijelaskan oleh para ulama urutannya kalau mendahulukan siapakah yang jadi imam maka yang pertama urutannya sebagaimana dalam hadis dahulukan yang lebih paham Al-Quran sebagian ulama katakan tadi atau bahkan disini adalah kata kebanyakan ulama yang paling banyak hafalannya dahulukan yang lebih banyak hafalannya atau kita katakan tadi yang lebih paham Al-Quran urutan yang kedua jika yang pertama ini sama maka dahulukan yang lebih paham hadis kemudian yang ketiga jika yang kedua itu sama maka dahulukan yang masuk Islam terlebih dahulu baru yang keempat jika masuk Islam tadi sama semuanya sama masuk Islamnya maka dahulukan dahulukanlah yang lebih tua umurnya namun dalam akhir hadis tetap disebutkan oleh Nabi yang jadi imam tetap yang punya kuasa di musid tersebut yang sudah diamanai jadi imam disitu maka dia tetap lebih dahulu walaupun nanti ada yang lebih paham Al-Quran walaupun nanti ada yang lebih paham hadis walaupun nanti ada yang lebih tua kalau dia sudah jadi imam tetap disitu ditunjuk oleh jamaah yang ada atau atas kesepakatan bersama maka tidak boleh ada yang tiba-tiba nongol maju ke depan untuk jadi imam walaupun tadi apa lebih banyak hafalan Al-Quran jadi dilengkapi dengan perkataan Nabi SAW yang terakhir maka ini juga sebagai penjelasan bahwasannya kita mesti mendudukan manusia atau mendudukan seseorang sesuai dengan kedudukannya yaitu kedudukan yang paling mulia itulah yang kita tempatkan lebih depan daripada yang lainnya kemudian masih dalam masalah solat jamaah pula kita lihat tadi yang berikutnya ini dibawakan oleh imam Nawawi lagi untuk menunjukkan bagaimana orang yang berilmu itu mesti dihormati mesti diutamakan yaitu hadisnya dari Abu Mas'ud sama seperti tadi dari Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari ia berkata bahwasannya karena Rasulullah S.A.W yang sahu mana kibana fis sholat Rasulullah S.A.W itu pernah mengusap pundak kami di dalam sholatnya jadi ini mau mulai sholat Nabi S.A.W itu periksa pundak-pundak Nabi S.A.W kemudian katakan Luruskanlah janganlah berselisih yaitu janganlah tidak lurus Maka nanti jadinya kalau kalian tidak luruskan saf hati-hati kalian itu akan bercerai-berai tidak menyatu maka lihat dari amalan yang ringan cuma meluruskan saf kalau tidak lurus bisa membuat hati terpecah belah ini memang nyatanya kalau di dalam sholat berjamaah seperti itu kalau ada yang satu sebelah sana ada yang maju ke depan sedikit ada yang agak ke belakang tidak lurus hati kayaknya tidak tenang beda kalau safnya itu dibuat lurus Nabi S.A.W katakan hendaklah yang berada dekat denganku artinya yang berada di belakang Nabi S.A.W jadi makmum siapa yang jadi makmum Nabi S.A.W katakan ulul ahlam orang yang cerdas yaitu maksudnya disini adalah wan muha sama juga maksudnya adalah cerdas yaitu orang yang paham agama orang yang paham hukum orang yang paham Al-Quran lebih didahulukan orang yang berilmu ketika itu summa lazina yalunahum kemudian sahab yang lainnya lagi yang berikutnya lagi ini masih di belakang tadi orang-orang yang setelah itu lagi yang di bawahnya summa lazina yalunahum kemudian orang-orang yang lainnya lagi rohau muslim hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim anuha disini dikatakan oleh imam nawawi al-ukul orang yang cerdas ul-ahlam itu maksudnya adalah orang yang balik jadi berarti disini ada dua orang yang di belakang punya dua syarat yang di belakang imam hendaklah orang yang di belakang imam sudah balik kemudian yang di belakang imam itu hendaklah yang cerdas itu maksudnya disini paham fikih paham masalah masalah hukum jadi bukan sembarang orang kenapa demikian karena yang namanya orang yang di belakang imam sewaktu-waktu imamnya itu keliru dia akan benarkan hafalannya keliru dibenarkan sewaktu-waktu imamnya batal sholat yang belakang akan maju bisa menggantikan coba kalau di belakang bacaannya jelek coba kalau di belakang itu enggak paham kalau dia tidak paham masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat misalnya ada disitu masalah sholat jamaahnya ada disitu masalah sujud sahwinya ada disitu masalah sujud tilawahnya nah kebanyakan atau rata-rata imam di tempat kita itu enggak paham masalah sujud sahwin bagaimanakah cara melakukan sujud sahwin caranya seperti apa sujud sahwin itu dilakukan ketika kapan ketika lupa itu karena tiga sebab karena adanya penambahan atau ada pengurangan atau karena ada keraguan dalam sholat sebagian ulama itu merinci kapan sujud sahwinya itu nanti sebelum salam kapan sesudah salam walaupun ini cuma menunjukkan afdoliah tapi kan sebagian imam itu enggak tahu ada yang cuma memahami misalnya sujud sahwinya cuma sekali sujud padahal yang nabi s.a.w. itu katakan sujud sahwin itu sajadatain dua kali sujud bukan satu kali sujud jadi ada cara yang dilakukan dia turun sujud Allahu Akbar bangkit lagi Allahu Akbar dia duduk seperti biasa tanpa ada bacaan apa-apa kemudian sujud lagi yang kedua lalu bangkit lagi Allahu Akbar lagi kalau itu di dalam sholat artinya sebelum salam ya langsung dia salam tanpa pakai tahiyat lagi kalau sesudah salam ya dia dua kali sujud kemudian dia setelah itu tanpa ditutup lagi dengan tashaud lagi kemudian langsung salam bacaannya yang lebih tepat pendapat yang roh haji yang lebih kuat bacaan sujud sahwin itu sama dengan sujud biasa kalau ini tidak pahami orang yang di belakangnya ini tidak paham maka nanti dia akan sulit menggantikan imam ketika itu saat dia lupa saat itu dia mungkin bisa jadi tambah roh haatnya empat malah jadi lima kalau tidak paham masalah ini bahaya nah jadi lihat disini kalau yang pertama tadi untuk jadi imam ya tadi kan yang kita bahas pertama kan untuk jadi imam sudah diprioritaskan orang yang paham din orang yang paham Al-Quran orang yang paham Sunnah yang disini juga yang jadi ma'am di belakangnya diprioritaskan juga orang yang lebih paham hukum terlebih dahulu ini yang ditempatkan disitu jadi dalam sholat saja dalam sholat berjamaah orang yang berilmu mendapatkan posisi yang lebih utama daripada yang lainnya berarti mereka benar-benar dimuliakan kemudian dalam lafadz yang sama juga yang hampir sama dengan tadi yaitu dari hadis Abdullah bin Mas'ud kalau tadi itu adalah dari hadis Abu Mas'ud kalau ini Abdullah bin Mas'ud beda tadi ini adalah hadis Ibn Mas'ud yang tadi Abu Mas'ud nama kunyahnya yang satu pakai Abu yang ini pakai Ibn nah Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda daulukanlah yang berada nanti di belakang itu adalah orang yang sudah balik dan orang yang berilmu kemudian orang yang setelah itu lagi setelah itu lagi dan ini Nabi SAW sebut sampai tiga kali lalu Nabi SAW mengatakan hati-hatilah kalian dengan saling berdebat seperti yang ada di pasar saling berdebat seperti yang ada di pasar jadi maksudnya dalam masjid jangan saling berdebat seperti itu hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim maknanya sama seperti hadis yang tadi nah tadi tentang masalah orang berilmu disinggung dalam dua hadis tadi sekarang kita lihat memuliakan orang yang lebih tua karena ini perlu dipahami kadang kita yang belajar ilmu agama seperti ini adalah orang-orang yang berusia muda kemudian datang di suatu tempat dan situ banyak senior-senior banyak kiaid yang ada disitu banyak usad-usad yang ada disitu kadang mungkin pemahaman kita berbeda dengan pemahaman para tokoh yang sudah ada maka tetap harus punya adab tetap hormati mereka bahkan mungkin mereka itu adalah guru-guru kita dahulu tetap mereka harus dihormati inilah yang diperintahkan oleh nabi salam perhatikan hadis yang berikutnya yaitu dari Abu Yahya disebut pula dengan nama Abu Muhammad jadi ada yang punya nama kunya itu sampai orang bingung ada yang nama kunyanya Abu Yahya ada yang nama kunyanya Abu Muhammad jadi ada yang gak tau ini sebenarnya dipanggil Abu Yahya atau Abu Muhammad yang jelas yang namanya nama itu tujuannya untuk ta'rif memperkenalkan diri jangan sampai kita mempopulerkan nama yang sunnah namun masyarakat itu gak paham karena kalau kita populerkan nama Abu Abu seperti ini Abu Muhammad Abu Yahya dan seterusnya itu nanti kalau di suatu tempat bisa jadi cuma dipanggil Abu Tok cuma dipanggil Abu saja semua yang pakai nama Abu dipanggil Abu saja itu Pak Abu itu Usad Abu itu tujuan untuk ta'rif gak ada lagi berarti padahal nama itu untuk memperkenalkan diri orang pahamnya itu dia dipanggil siapa ya kalau namanya itu panggilnya itu Pak Untung ya sudah Pak Untung sudah nah maka tujuannya untuk dikenal jangan malah jadi samar setelah itu ini Abu yang mana Abu yang sebelah utara atau Abu yang sebelah selatan Abu yang jual bakso atau Abu tukang parkir kan jadi gak jelas lagi kan padahal nama tadi untuk membedakan walaupun memang ada sebagian orang itu terkenalnya dengan nama abunya Abu Hurairah itu jarang yang tahu nama asli ya jarang yang tahu nama aslinya cuma dipanggil apa Abu Hurairah Abu Bakar Abu Bakar itu nama kunya nah kita kembali disini Abu Muhammad Sahal bin Abu Hatmah Al-Ansari radiyallahu anhu berkata ada disebutkan disini intolak Abdullah bin Sahal wa muhayisa bin Mas'ud ila khaybar ketika itu ada Abdullah bin Sahal dan muhayisa bin Mas'ud jadi anak dari Ibnu Mas'ud ya muhayisa bin Mas'ud ini mereka bertolak menunjuk khaybar suatu nama daerah di jazirah Arab sana dan sekarang disebut dengan Sulhul nah ketika itu mereka berpisah ternyata 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 ketika itu saat berpisah muhayisa itu mendapatkan bahwasannya Abdullah bin Sahal itu telah mati terbunuh maka muhayisa ketika itu menguburkannya kemudian ketika itu tibalah ke Madinah ingin bertemu dengan Nabi SAW ingin laporkan bahwasannya Abdullah bin Sahal itu mati terbunuh dan sudah dikuburkan maka ketika itu ada yang namanya Abdul Rahman bin Sahal dan disitu juga ada muhayisa yang tadi disebutkan dan juga disitu ada namanya huwaisah kedua orang yang disebutkan terakhir ini adalah Ibna Mas'ud keduanya anak dari Mas'ud bukan Ibnu Mas'ud ya anak dari Mas'ud ini kemudian mereka mendatangi Nabi SAW jadi ada tiga orang tadi yang mati itu namanya Abdullah bin Sahal nah tiga orang ini ingin melapor yaitu disitu ada Abdul Rahman bin Sahal disitu ada muhayisa dan disitu ada huwaisah maka saat itu Abdul Rahman ingin ngobrol pertama kali ingin memberitakan pertama kali padahal Abdul Rahman ini berusia lebih muda daripada huwaisah dan muhayisah tadi lebih muda daripada muhayisah dan huwaisah maka ketika itu dia mau ngomong mau lapor wahai Rasulullah mau ngomong seperti ini kemudian Rasulullah Rasulullah SAW katakan kabbir kabbir dahulukanlah yang lebih tua dahulukanlah yang lebih tua untuk ngobrol wahua ahda sulukum padahal si Abdul Rahman ini orangnya pandai ngomong namun tetap dahulukan kabbir kabbir dahulukan yang lebih tua dahulukanlah yang lebih tua fasah kata maka Abu Rahman diam langsung dengar sabda Nabi SAW gak protes loh emangnya kenapa Rasulullah gak dimantah kalau zaman sekarang ini kalau dengar sabda Nabi SAW masih tanya lagi emang benar hadisnya emang seperti itu pemahamannya emangnya kita tidak boleh ini gak boleh itu diprotes namun kalau ini diam langsung fasah kata diam maka yang ngomong langsung ketika itu muhayisah dan huwaisah yang ngomong itu langsung muhayisah dan huwaisah mereka fatakallama mereka dua itu kemudian mengatakan pada Nabi SAW atahlifuna watastahikun qatilakum apakah kalian berani bersumpah bahwasannya Abdullah tadi itu terbunuh lalu disebutkan hadisnya secara lebih lengkap intinya hadisnya tidak terbatas pada apa yang disebutkan oleh Imam Na'awi disini mutafakun alai hadis ini mutafakun alai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim maka lihat disini yang didahulukan yang lebih tua dalam berbicara nah prakteknya seperti ini bagaimana ketika kita berada dalam rumah ketika ingin berbicara disitu ada mungkin kerabat-kerabat kita kumpul sedulur-sedulur kita kumpul disitu maka kalau kita itu masih lebih muda dari pada mereka mereka tadi sudah biarkan mereka yang ngomong yang mengajukan pendapat yang berbicara ini dan itu kalau mereka meminta tanggapan kita baru kita beri tanggapan ini diantara bentuk akhlak yang mesti kita perhatikan termasuk juga tadi yang seperti saya sebutkan ketika kita berada di suatu tempat kita mungkin membawa suatu ajaran yang benar namun ketika itu ada Pak Kiai disitu ada Ustadz yang lain disitu yang mereka lebih senior bahkan mereka adalah guru-guru kita maka perlu ada penghormatan kepada mereka soan ke tempat mereka datang ke tempat mereka berkunjung bertanya tentang keadaan mereka atau mungkin memberikan hadiah kepada mereka biar mereka merasa bahwa mereka itu dihormati dan kita kalau ingin berdakwa disitu akan semakin dimudahkan beda kalau tidak ada penghormatan sama sekali wah saya kan lulusan pesantren yang lebih bagus kepada mereka ngapain saya datang ke situ kalau seperti ini akan membuat tanggapan-tanggapan yang jelek dari mereka nanti mereka akan isukan yang macam-macam mungkin atau ada isu-isu negatif yang nanti akan muncul di masyarakat ketika itu kemudian yang berikutnya lagi ini tentang masalah tentang pemulihaan juga terhadap orang yang berilmu yaitu dari Jabir radiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW kana yajma baina rajulaini min qatlai uhud karena Nabi SAW itu ingin menyatukan dua orang yang mati dalam perang uhud dalam satu kubur jadi Nabi SAW menyatukan jadi ini sudah disatukan yakni filqabri yaitu disatukan dalam satu kubur nah sekarang masalahnya apakah seperti ini dibolehkan jawabannya kalau keadaan darurat tidak ada tempat yang lainnya cuma tempat itu saja maka boleh dikubur masal seperti ini ini adalah diantara dalilnya dan ini juga disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Suyya dalam bataan Al-Ghaya wa taqrib bila katakan seperti ini pun masih boleh berdalil dengan hadis semacam ini kemudian sekarang masalahnya kan nanti ada yang dimasukkan lebih dahulu nantikan ada yang belakangan siapa yang dimasukkan dalam kubur terlebih dahulu maka ketika itu yang ditanyakan siapa yang dimasukkan dalam kubur terlebih dahulu maka Nabi SAW tanya siapa yang lebih paham dari Al-Quran siapa yang paham Al-Quran dari mereka berdua maka maka ketika itu ada yang memberikan isyanat bahwa orang ini yang lebih paham Al-Quran maka dialah yang pertama kali dimasukkan ke dalam kubur ruahul Bukhari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari maka kaitannya dengan bahasan yang kita kaji kali ini hadis ini menunjukkan bagaimana pemulihan terhadap orang yang berilmu yang lebih memahami Al-Quran itu yang lebih didahulukan yang lebih paham Al-Quran itu yang lebih didahulukan untuk masuk kubur ketika ingin dikubur berbarengan seperti itu dan ini yang mengagungannya Rasulullah SAW Rasulullah SAW makanya tanya siapa diantara mereka berdua yang lebih paham Al-Quran kemudian hadis yang lainnya lagi tentang masalah pemulihan orang yang berilmu lagi ini disikapi oleh Rasulullah SAW ketika memberikan kayu siwak ketika memberikan kayu kayu siwak kalau dikatakan siwak ya siwak kayu siwak bukan pasta gigi siwak namun yang dikatakan kayu siwak ya kayu siwak maka hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan menggunakan kayu siwak ketika seseorang itu misalnya ingin mengerjakan sholat ingin membaca Al-Quran dan ada beberapa waktu tertentu untuk bersiwak itu lebih utama artinya ini untuk menghilangkan bawah mulut-bawah mulut yang tidak enak maka yang dimaksudkan tetap kayu siwak seperti itu namun kalau tidak mendapatinya maka diganti dengan menggunakan pasta gigi yang punya tujuan yang sama yaitu sama-sama untuk menghilangkan bawah mulut namun tetap kayu siwak memiliki keutamaan lebih daripada pasta gigi karena ini langsung dinaskan ini langsung ada dalilnya maka lihat disini yaitu hadis dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma bahwa saya Nabi SAW bersabda aroni filmanam atasawwaku bisiwak faja'ani rojulan aku bermimpi jadi ini dalam mimpi Nabi SAW dan ingat kalau mimpi para Nabi itu bisa jadi wahyu sedangkan mimpi dari orang lain kalau dia punya amalan-amalan tertentu dia dapat dalam mimpi itu tidak bisa jadi wahyu termasuk kiai termasuk ustaz termasuk syekh dia bermimpi untuk melakukan amalan ini amalan itu zikir seribu kali untuk zikir ini tidak bisa dijadikan amalan ini khusus untuk Nabi SAW maka ketika itu aku lihat dalam mimpi aku bersiwa ketika itu maka faja'ani rojulan ada dua orang yang mendatangiku ketika itu ahaduhuma akbar minal akhar yang satu lebih tua dari yang lainnya jadi ada yang lebih tua umurnya dari yang lainnya maka ketika itu aku ini kata Nabi SAW dalam mimpi aku ingin menyodorkan pada yang lebih muda maka ada yang menegurku ketika itu menegur Nabi SAW diperintahkan kabir dahulukanlah yang lebih tua untuk diserahkan kayu siwak tadi fadafaktuhu ilal akbar minuhuma maka akhirnya aku serahkan kepada yang lebih tua diantara mereka berdua hadis ini diribatkan oleh Imam Muslim secara musnad dan oleh Imam Bukhari secara ta'lik muallak musad maksudnya dengan sanat sedangkan muallak itu maksudnya disebutkan tanpa sanat oleh Imam Bukhari dan ini juga jadi dalil bahwasannya Ruhyal Ambiya yaitu apa yang Nabi SAW mimpikan nah itu bisa menjadi dalil bisa menjadi petunjuk namun ini tidak berlaku pada yang lainnya kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan kayu siwak karena ini sampai dibawa oleh Nabi SAW dalam mimpi seperti itu dan disebutkan dalam hadis yang lainnya juga Nabi SAW mengatakan seandainya tidak memberatkan umatku maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu dalam riwayat yang lainnya disebutkan setiap kali solat bahkan bahkan dikatakan oleh Imam Aswan Ani dalam kitabnya Al-Badar Al-Munir bahwasannya tentang siwak faedahnya atau keutamaannya atau manfaatnya saatnya itu bisa disebutkan lebih dari 100 hadis lebih dari 100 hadis lebih dari 100 hadis kata Imam Aswan Ani seperti itu Imam Aswan Ani yang menulis kitab 10 salam kemudian berikutnya lagi tentang memuliakan orang yang lebih tua terutama ketika nampak pada dirinya keadaan dirinya yang sudah beruban bagaimana kemuliaan disini kita lihat dalam hadis dari Abu Musa ia berkata bahwasannya Rasulullah S.A.W. bersabda inna min izla lillahi ta'ala sesungguhnya diantara bentuk pemulihaan dari Allah S.W.T ikramadzi syaybah al-muslim yaitu orang yang sudah sepuh yang sudah tua beruban dan dia adalah seorang muslim itu diutamakan kemudian yang kedua وَهَمْ مِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِفِهِ begitu juga orang yang membawa Al-Quran yaitu yang memahami Al-Quran yang menghafalkan Al-Quran dan dia tidak sombong dengan apa yang dia bawa tidak merasa di atas dari yang lainnya tidak memiliki sifat kesombongan وَالْجَافِيْ أَنْهُ dan dia juga tidak meremehkan untuk mengamalkan Al-Quran tadi kemudian yang ketiga disebutkan وَاِكْرَمْ kemudian yang ketiga pemimpin yang adil ini diantara orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT dan disebutkan dua orang sekaligus sesuai dengan apa yang Imam Nawawi ingin bawakan disini yaitu beliau sebutkan tentang masalah memuliakan ulama dan juga memuliakan orang yang lebih tua dan tentang masalah uban disini ini adalah suatu keutamaan uban ini kalau dibiarkan begitu saja nanti akan menjadi cahaya pada hari kiamat namun di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW sebutkan bahwasanya uban itu hendaklah disemir yaitu diwarnai biar tidak menyerupai orang Yahudi namun para ulama punya beda pendapat disini mana yang lebih utama membiarkannya begitu saja ataukah mengwarnai-nya membiarkannya begitu saja ataukah mengwarnai-nya intinya ada beda pendapat dalam masalah ini intinya uban tidak boleh dicabut karena biasanya yang sepuh-sepuh itu pada ngantri kan mungkin buat barisan ke belakang kemudian yang belakang sampai depan nanti nyambut depannya lagi terus bahkan anak-anaknya suruh seperti itu kalau disuruh orang tua seperti ini atau simbahnya seperti ini suruh jangan diteruti bilang bah ini nanti jadi ya cahaya yang besar ini pada hari kiamat nanti akan hilang kasian ya suruh biarkan begitu saja atau suruh dia untuk mengwarnai-nya jauhi dengan warna hitam saat itu kemudian hadis yang berikutnya lagi yaitu hadis dari Amr bin Shu'aib tentang masalah memilihkan orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya ia mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW itu bersabda la'isamina malam nyarham soghirona wa ya'arif syarafakabirina kata Nabi SAW tidak termasuk golongan kami ya tidak termasuk golongan kami artinya ini sifat celahan kalau dalam hadis dikatakan ya tidak termasuk golongan kami atau Nabi SAW katakan dia bukan ya golongan kami karena menyerupai yang lain maka ini adalah sifat celahan berarti disini sifat celahan yang tercelahan disini apa? orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak mengenal kedudukan dari orang yang lebih tua artinya dia tidak menghormati orang yang lebih tua hadis ini sahih diriwati oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi dan Tirmizi mengatakan hadisnya Hasan sahih bentuknya disini kata para ulama ketika menjelaskan masalah ini mereka jelaskan misalnya tentang masalah menyayangi yang lebih muda bentuknya seperti apa? mereka katakan disini yaitu bentuknya dengan bentuknya orang tua kalau kita memiliki anak orang tua itu biasakan untuk mencium anaknya ini adalah bentuk kasih sayang kepada anak bentuk kasih sayang terhadap yang lebih muda menjalankan hadis tadi maka pernah ada cerita ada orang dia pernah melihat ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dia pernah melihat Rasulullah SAW itu seringnya mencium Al-Hassan bin Ali cucu beliau maka ketika itu ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi dia ketika itu duduk maka Al-Aqra itu mengatakan wahai Rasulullah saya punya 10 anak wahai Rasulullah saya punya 10 anak maka baltuminum ahadan aku tidak pernah mencium 10 anakku itu sama sekali coba lihat ada orang ya jadi orang tua nggak pernah cium anaknya 10 anak nggak pernah dicium sama sekali ini Al-Aqra maka ketika dilihat Nabi SAW cium Al-Hassan ya cium Hasan bin Ali dia kaget wah kok bisa ada orang yang cium anaknya seperti itu karena dia nggak pernah praktekan pada anaknya maka kadang suatu sunnah itu kadang aneh di tengah masyarakat kita karena jarang dilihat misalnya lihat orang yang berjenggot itu ya lihat orang yang berjenggot kok ada yang berjenggot seperti ini kok jenggot itu dipelihara seperti itu mungkin nggak aneh sama seperti Al-Aqra ini nggak pernah lihat atau nggak pernah mencium anaknya maka lihat kalau orang lain cium anaknya dia anggap aneh jadi kadang sunnah itu dianggap aneh suatu ajaran dianggap aneh karena tidak biasa di masyarakat maka perlu dibiasakan maka sekarang kan bentuk orang sinis kepada orang yang berjenggot kan berkurang karena kan makin banyak yang berjenggot ya maka biarkan aja biarkan aja nanti mereka akan paham sini oh seperti ini kok bukan hanya orang-orang yang rakyat kecil saja rakyat-rakyat yang lainnya orang-orang yang pejabat pun juga seperti ini jadi paham nah ini Al-Aqra kemudian dia katakan aku tidak pernah mencium itu sama sekali maka dia melihat Rasulullah SAW kemudian ketika itu Rasulullah SAW mengatakan ma la yarham la yurham siapa yang tidak menyayangi orang lain kamu tidak menyayangi anak kecil ini maka tidak akan dikasihani tidak akan diberi rahmat oleh Allah SWT maka wujudnya bentuknya adalah bentuk menyayangi anak kecil bentuk menyayangi yang lebih muda bentuknya adalah dengan mencium anak kita sendiri dan ini juga termasuk mencium anak dari kerabat atau dari yang lainnya anak-anak kecil yang lainnya ini sebagai tanda bentuk kasih sayang dan ini dipolehkan termasuk sunnah kemudian termasuk bentuknya lagi kalau menemukan anak kecil di jalanan terlantar tidak jelas bapaknya siapa ibunya siapa dia nangis-nangis merengek di jalan maka para ulama katakan bentuk menjalankan hadis tadi adalah pungut anak tersebut bahwa kemudian nanti sambil umumkan dan anak tersebut diasuh untuk sementara waktu ini bentuk menyayangi yang lebih muda termasuk yang menemukan anak di jalanan kemudian diambil ketika itu dan bahkan para ulama itu ulama syafi'i yang punya pembahasan dalam masalah fikir tentang orang-orang yang terlantar termasuk disini orang-orang gila pula itu harus ada yang memeliharanya hukumnya fardu kifayah kalau sampai di negeri ini tidak ada yang ingin memelihara atau ingin menjaga ingin memberi santunan kepada orang-orang gila seperti ini yang biasa jalan di jalanan semuanya kena dosa berarti kalau ada yang belajar ilmu kejiwaan untuk kerja di rumah sakit jiwa itu boleh bahkan bisa jadi ini adalah sesuatu yang wajib karena siapa yang nanti akan menanggung mereka siapa yang memelihara mereka termasuk disini juga yang para ulama menjelaskan bentuknya lagi adalah untuk menyayangi yang lebih muda jangan pisahkan antara induk dan anaknya ketika anak ini masih butuh dengan induknya ini mereka sebenarnya perlakukan dalam masalah hewan yaitu ketika ada anak dari induk ini belum bisa dipisah dia masih butuh pada induknya maka anak ini tidak boleh dijual sendirian atau betinanya tadi induknya itu dijual sendirian harus berbarengan tidak boleh dipisah kaitannya dengan manusia seperti apa kalau ini untuk hewan yang tidak berakal saya seperti itu maka ini menunjukkan bahwasannya orang tua janganlah berpisah jauh dengan anaknya maka tidak tepat atau kurang tepat memundokkan anak sebelum anak tersebut balik memundokkan anak sebelum anak tersebut balik karena kalau belum balik itu biasanya masih butuh pada orang tua ini masih butuh pada orang tua maka bagusnya tunggu sampai dia balik baru disuruh dia merantau itu lebih bagus karena lihat disini dan misalnya seperti ini uang ini saja untuk hewan saja tidak boleh dipisah apalagi dengan manusia yang punya akal kemudian kaitannya dengan ya perkataan maka kita diperintahkan untuk memuliakan yang tua untuk memuliakan yang tua itu seperti apa sebenarnya yang nanti disebutkan dalam bab setelah bab ini Imam Nawai menyebutkan tentang masalah perintah untuk menziarahi atau berkunjung kepada orang-orang soleh ya perintah menziarahi menziarahi atau mengunjungi orang-orang soleh diantaranya untuk sebagai kelanjutan dari bab ini jadi ini juga bentuk pemulihan terhadap orang yang lebih tua jadi banyak-banyak mengunjungi orang soleh kemudian mengambil faedah-faedah ilmu yang bermanfaat dari mereka bisa jadi akhlak mereka bisa jadi ilmu juga kita dapat ketika itu bisa jadi dengan melakukan tanya-jawab pun kita dapat faedah-faedah yang banyak saat mengunjungi mereka kalau ini hadis yang berikutnya lagi ini hadis dari yang mengisahkan tentang kisah Aisyah ketika dia menyikapi pengemis dengan berbeda ada yang lebih tua ada yang lebih muda beliau menyikapinya dengan berbeda hadisnya dari Maimun bin Abi Shabib bahwasannya Aisyah marrabihassailun ketika itu pengemis-pengemis itu datang menemui Aisyah meminta kepada Aisyah fatothu kisrah maka yang pertama kali diberikan oleh Aisyah adalah sepotong roti namun ketika itu ada orang lagi yang lebih istimewa datang dengan ya pakaian dan keadaan yang lebih baik maka ketika itu Aisyah meminta orang tersebut ayo duduk maka ketika itu ditanyakan kepada Aisyah ya ditanyakan kepada Aisyah kenapa kamu memperlakukan orang yang berbeda kok yang pertama cuma kasih sepotong roti kok yang kedua itu diajak makan dan ingat disini ini disini tidak dijelaskan mana yang usianya lebih tua tidak dijelaskan pokoknya kedudukannya berbeda maka Aisyah ketika itu mengatakan Rasul SAW itu pernah bersabda anzilun nasa manazilahun posisikanlah orang sesuai dengan kedudukan yang pantas maka perkataan ini berlaku umum ada yang lebih tua kita harus tahu bagaimanakah posisi menempatkan dirinya ada yang lebih muda kita tahu juga bagaimanakah menyayanginya jadi memperhatikan kondisi atau umur seseorang itu nanti akan kita tahu dimana posisi yang tepat untuk orang tersebut misalnya dalam duduk di majelis semacam ini ini tidak ada saling berebutan untuk SOF pertama kalau misalnya ada yang sepuh datang dan tempat sudah sempit bagaimanakah bentuk kita menjalankan hadis ini maka orang yang sepuh tadi suruh masuk kemudian duduk di tempat yang mungkin kita duduki dan kita ketika itu serahkan tempat padanya ini bentuk memuliakan dia menempatkan dia sesuai dengan posisinya karena kalau dia suruh berdiri maka ini berarti menyiksa dia termasuk juga dalam antrian misalnya kalau kita yang lebih muda lebih kuat dapat tempat lebih dahulu ya mungkin cuma beda dua antrian saja mungkin persilahkan dia lebih dahulu dan ini yang biasanya diterapkan di Saudi Arabia kalau dalam masalah antrian perempuan didahulukan dan yang tua-tua itu didahulukan yang masih muda yang masih kuat nanti belakangan namun yang tua itu biasanya didahulukan nah ini memposisikan seseorang sesuai dengan tempatnya hadis ini diriakan oleh Abu Daud namun dikatakan dalam hadis ini bahwasanya Imam Nawi katakan Maimun ini tidak bertemu dengan Aisyah namun ada riwayat lain yang menguatkan intinya makna dari hadis ini bisa dipakai kemudian kita lihat lagi hadis yang lainnya ini tentang masalah memuliakan orang yang berilmu dan membiarkan orang yang bodoh ini masalah adab juga bagaimana kita memuliakan orang yang berilmu dan orang yang jahil tidak usah kita pedulikan artinya apa sikap dia atau perkeadaan dia tidak usah diambil hati nah disini hadisnya dari Ibnu Abbas Radiyallahu'anuhumma ia mengatakan Uyayna bin Hizn itu pernah datang untuk menemui Ibnu Akhihi untuk menemui anak dari saudaranya anak dari saudara berarti apa? kepenakan ya kan? kepenakannya anak dari saudaranya jadi dia punya saudara punya anak berarti kepenakannya kepenakannya ini bernama Al-Hur bin Qais Al-Hur ini Al-Hur ini adalah orang yang sangat dekat dengan Umar bin Khattab Al-Hur ini sangat dekat dengan Umar bin Khattab jadi pokoknya orang yang dekat jadi kalau mau apa-apa dengan Umar maka hubungilah Al-Hur disini maka ketika itu dia juga dikatakan disini sebagai orang yang paham Al-Quran ashabu majlis Umar wa musyawaratihim dan dia itu sebagai orang yang biasa bermajlis dengan Umar dan kalau Umar ngajak diskusi biasa ngajak Al-Hur bin Qais berarti dia punya keutamaan yang besar sampai diajak bermajlis sampai diajak ngobrol dengan Umar bin Khattab ketika itu walau Umar seorang Khalifah kedudukannya lebih tinggi namun dengan Al-Hur disini dia sangat menghormatinya karena ini adalah orang yang berilmu maka disini disebutkan maka ketika itu tadi yang namanya Uyaynah pamannya tadi paman dari Al-Hur itu mengatakan bahwa saya ingin bertemu dengan Umar coba minta izinlah kepada Umar boleh gak aku itu bertemu dengannya boleh gak aku bertemu dengan Umar maka ketika itu diberilah izin diberilah izin sudah kamu boleh bertemu dengan Umar Al-Hur katakan kepada pamannya tadi kamu boleh bertemu dengan Umar maka ketika dia bertemu dengan Umar dia mengatakan kepada Umar fa'allahi ya Umar wahai Umar ya Ibnal Khattab demi Allah engkau tidak pernah adil dan ilham membagi sesuatu wala tahkum fina bil adil engkau tidak pernah berhukum dengan adil Umar seorang pemimpin dikritik sama rakyat emosi fa'allahi ya Umar Umar marah maka ketika itu hatta hamma ayuki abih sampai Umar itu ingin mencelakai orang tersebut mencelakakan orang tersebut maka Al-Hur orang yang berilmu tadi itu mengatakan kepada Umar bin Khattab ya amiral mu'minin wahai amiral mu'minin ingatlah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala pernah memerintahkan kepada nabinya Allah perintahkan khuzzil afwa wa'amur bil ufri wa'amur bil urufi wa'a'rit anil jahilin Allah perintahkan apa? ini perintah kepada nabi s.a.w mudahlah memberikan maaf itu yang pertama kemudian perintahkanlah kebajikan-kebajikan itu yang kedua kemudian wa'a'rit anil jahilin kemudian berpalinglah jauhilah dari orang yang bodoh orang yang tidak tahu orang yang tidak sopan orang yang tidak punya akhlak tiga hal ya yang disebutkan dalam ayat ini disebutkan dalam ayat ini khuzzil afwa berilah maaf orang yang tadi ya memberikan kritik seperti itu berilah maaf Yahweh Umar perintahkanlah dalam kebajikan yang kedua berpalinglah dari orang yang bodoh tidak usah ditanggapi maksudnya seperti itu sudah biarkan saja maka wa'ina haza minal jahilin lalu hur itu mengatakan wai Umar ini termasuk orang-orang yang bodoh wawlahi ma jawazaha Umar ina talaha alihi wakana waqafan inda kitab ilai ta'ala maka ketika Umar diingatkan oleh rakyatnya ini hur ini orang bawahannya diingatkan oleh orang bawahannya lantas ketika itu dia tidak pernah lagi melampaui ayat ini jadi dia selalu mengikuti ayat ini memberikan maaf memerintahkan pada kebajikan dan tidak peduli pada orang yang bodoh membiarkan orang yang bodoh begitu saja sudah biarkan dia begitu saja Umar selalu seperti itu setelah disampaikan seperti tadi lalu disini dikatakan bahwasannya dan Umar itu sangat perhatian sekali dengan kitab Allah maka lihat orang yang berilmu perkataannya itu itu didengar pemimpin sekalipun kalau yang berbicara ini adalah orang yang berilmu didengar juga oleh Umar bin Khattab ditegur langsung ketika itu Umar bukankah Allah telah memerintahkan kepada nabinya untuk memberikan maaf memerintahkan pada kebajikan dan membiarkan begitu saja orang-orang yang borong sudah tidak usah ditanggapi maka ketika itu Umar langsung dengar patuh pada kitab Allah yang nasihatnya siapa? rakyatnya tidak sombong Umar ketika itu seandainya Umar punya sikap sombong maka dia akan merendahkan kamu kok cuma rakyat saja kok nasihati saya seperti itu tidak kemudian hadis yang terakhir ini satu hadis yang saya lompat ada satu hadis yang bagus yang dibawakan oleh Imam Nawai disini hadisnya riwayat termisi sekaligus penutup dari kajian kita kali ini tentang keutamaan menghormati orang yang lebih tua disini jelaskan tentang keutamaan menghormati orang yang lebih tua siapapun itu baik ulama baik porosepuh baik yang umurnya sudah lebih tua daripada kita hormati dari Anas berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda disini tidaklah seorang pemuda itu menghormati yang lebih tua karena umurnya melainkan nanti ketika dia sudah berusia tua yang muda ini sudah berusia tua maka yang muda-muda nanti lagi akan menghormatinya jadi al-jazah min jinsil amal balasan ini sesuai dengan amalan seseorang kalau di waktu mudanya dia hormati yang lebih tua maka nanti ketika dia yang berusia tua yang muda-muda pun nanti akan menghormati dia al-jazah menjinsil amal balasan itu sesuai dengan amalan perbuatan dan ini yang jadi faedah yang besar maka kalau kebanyakan mungkin ada yang tua itu diremaikan oleh yang muda-muda mungkin gara-gara di waktu muda dia selalu melecehkan yang tua tidak menghormati yang lebih tua maka akhirnya keadanya seperti itu maka milikilah sifat yang sebaliknya hormati yang lebih tua maka nanti ketika kita berada di usia tua kita pun nanti akan dihormati oleh orang-orang yang berada di bawah kita dalam masalah usia hadis sendiri dan hadisnya adalah hadis yang gorib nah itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini masih terisal satu hadis sebenarnya saya sebutkan saja hadisnya tadi saya lompat yaitu hadis dari Abu Samurah bin Jundub radiyallahu anhu ia mengatakan lakada kuntu ala ahdi rasul ilaih sallallam gulaman di masa rasul sallallam itu ada seorang anak fakuntu ahfazu anuhu aku sebenarnya lebih hafal daripada dirinya fama yamna'uni minal qawli illa anna hakhuna rijalanhum asannu minni aku dahulu kata Abu Sa'id di masa rasul sallallam aku yang paling muda aku yang paling muda ketika ada suatu masalah aku itu lebih tahu tentang masalah itu namun aku diam saja karena aku masih muda ketika itu aku biarkan yang lebih tua dariku itu untuk ngomong walaupun sebenarnya aku tahu ya jawaban tentang masalah tersebut lihat contoh dari Abu Sa'id rasul sallallam sebenarnya membiarkan dia begitu saja sudah dia rasul sallallam tahu orang ini ya Abu Sa'id ini pasti tahu jawabannya tapi rasul sallallam membiarkan dia diam saya sudah kamu diam biarkan yang lebih tua darimu untuk berbicara biarkan mereka yang berbicara dalam rangka apa untuk menghormati yang lebih tua maka tadi posisi kita ketika kita kumpul dengan orang banyak ada yang lebih tua daripada kita ya maka hormati mereka untuk berbicara hormati mereka untuk mengumumkakan argumen ya tanggapan dan selanjutnya yang lainnya seperti itu jangan kita dahulukan bicara ini diantara bentuk adab maka dengan kita memperhatikan adab pada semacam ini ini hadis yang terakhir adalah hadis mutafakun alih diriwayatkan oleh Mabukhari dan muslim maka dengan memperhatikan semacam itu akan semakin membuat kita membuat ilmu kita itu semakin barokah kita pun nanti akan mendapatkan kemuliaan walaupun saat itu kita mungkin lebih paham dalam suatu masalah daripada yang lebih tua nanti kalau mereka beri kesempatan barulah ketika kita itu ketika itu kita berbicara nah itu 12 hadis yang telah kita bahas untuk masalah menghormati ulama dan orang-orang yang lebih tua mudah-mudahan satu adab ini saja bisa menjadikan modal yang besar yang memimpin kita dalam akhlak yang mulia dan semakin membuat ilmu kita itu semakin berkah dan membuahkan ilmu yang bermanfaat saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan sebelumnya apakah kita mendapatkan pahala tatkala mengajarkan ilmu meskipun orang yang diajarkan tidak meskipun orang yang diajarkan tidak mengamalkan ilmu tersebut sampaikan tadi sampaikanlah ilmu tadi sampaikan saja ilmu tadi orang yang dengar mau amalkan ataukah tidak itu urusan dia dia mau menerima dapat hidayah ataukah tidak itu urusan dia nanti Allah SWT yang memberikan hidayah tetap berilah peringatan karena sesungguhnya memberi peringatan itu bermanfaat artinya disini katakan oleh para ulama boleh jadi saat ini tidak bermanfaat nanti besok-besoknya itu bermanfaat jadi tetap terus diberi nasihat terus diberi nasihat nanti masalah hidayah itu adalah di tangan Allah SWT jadi tetap memberi nasihat saat kala itu mohon tips jika kita tinggal di daerah yang penduduknya sangat awam terhadap sunnah sedangkan kita bukan termasuk orang yang punya pengaruh disitu sedangkan kita ingin mendakwakan sunnah sedikit demi sedikit bagaimana caranya maka seperti saya tadi telah sebutkan coba tunjukkan dalam akhlak terlebih dahulu tunjukkan dalam akhlak yang mulia atau punya sifat sosial yang tinggi maka dengan membantu orang lain dengan berakhlak yang mulia tadi awalnya dari seperti ini orang akan tertarik kita tidak perlu nanti pengajian terlebih dahulu di muslim tidak dulu nanti ada waktunya namun ketika kita cuma bisa menunjukkan dengan akhlak maka tunjukkan dengan akhlak atau dengan menolong orang lain banyak-banyak menolong orang lain maka tunjukkan dengan itu maka dengan kita memberikan pengaruh seperti tadi nanti keadaan masyarakat pun juga berubah perlahan demi perlahan kalau kita apa yang kita tunjukkan tadi itu berpengaruh bagi mereka terima kasih telah menolong orang lain apabila apabila hendak mengamalkan ilmu tetapi bertentangan dengan orang tua mana yang harus didahulukan kalau ilmu tersebut ilmu yang wajib kita amalkan berkenaan dengan sholat berkenaan dengan puasa yang wajib berkenaan dengan zakat yang wajib maka saat itu bertentangan dengan perkataan orang tua perkataan orang tua tidak diperhatikan ketika itu Nabi SAW mengatakan bahwasannya tidak boleh mentaati makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah SWT artinya disini kalau selama itu wajib bagi kita dan ini berseberangan dengan pemahaman orang tua maka tetap wajib tersebut dijalankan namun kalau masih bisa dikompromikan artinya ini adalah perkara yang sunnah saja antara kita mesti misalnya orang tua tuntut kita untuk jadi PNS dengan kita ingin berwira usaha atau berbisnis ketika itu manakah yang mesti didahulukan ketika orang tua tuntut seperti tadi maka tetap permintaan orang tua itu dipenuhi karena tidak ada masalah apa-apa disitu ini termasuk bentuk berbakti pada orang tua jadi selama itu tidak bertentangan bukan merupakan bentuk maksid kepada Allah maka tetap perkataan orang tua tadi dituruti namun kalau berseberangan nah itu baru tidak dituruti bagaimana apabila kita ragu-ragu untuk menyampaikan ilmu karena belum paham dan menunggu mengajarkan atau menyampaikannya setelah paham betul tidak masalah tunggu sampai paham dulu baru menyampaikannya dengan baik karena kalau tidak paham nanti malah menyampaikannya keliru apakah menuntut ilmu ke kampus juga termasuk visabilillah visabilillah kalau yang kita maksudkan dalam hadis-hadis tadi adalah menuntut ilmu agama karena dikatakan disitu siapa yang keluar untuk menuntut ilmu kemudian dia menuntut sampai dia nanti dia kembali dicatat sebagai visabilillah itu tidak lain dan tidak bukan itu adalah menuntut ilmu agama tidak bisa dipahami dengan ilmu dunia tadi disebutkan bahwa anak soleh merupakan amalan yang tak terputus maka menikah dulu maka apakah anak yang dimaksud disini adalah anak kandung sehingga anak asu anak mungut atau anak tiri tak termasuk di dalamnya kalau yang dimaksudkan dengan anak disini adalah anak kandungnya sedangkan kalau itu anak pungut atau anak asuhannya kalau diajarkan kebaikan kepada anak tersebut mengajarkan al-Quran kepada anak tersebut maka nanti termasuk bagian dari ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain namun tetap yang dimaksudkan dalam anak dalam hadis tadi yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya yaitu anak kandungnya bagaimana bagaimana jika seorang tidak bisa punya anak bagaimana ia bisa mendapatkan keriman pahala apakah jika dia memiliki anak angkat dapat bermanfaat baginya kalau dia memiliki anak angkat lalu anak ini diajarkan kebaikan lalu ilmu ini dimanfaatkan kemudian anak ini selalu mendoakan bapak angkatnya atau orang tua angkatnya maka tetap dapat manfaat lewat doa dan lewat ilmu yang diajarkan tidak seperti yang saya sebutkan langsung kalau ini anak kandungnya dan ketika itu dia yang membesarkannya dengan biayanya dan seterusnya kemudian anak ini jadi anak yang soleh maka amalannya apapun yang dilakukan maka itu langsung jadi milik orang tuanya karena anak katoril asid berharga bagi orang tua apa yang dimaksud dengan ilmu ilmu yang bermanfaat itu selalu ilmu akhirat bagaimana dengan ilmu kesehatan dimana seorang dapat mengajari misalnya cara menyusui dan yang lainnya cara menyusui dengan benar dan ilmu-ilmu yang lainnya apakah ini termasuk dalamnya kalau kita lihat dalam hadis dikatakan ilmu yang dimanfaatkan berarti ilmu apa saja artinya kalau ada ilmu berhitung disitu dimanfaatkan orang lain dan ini dipakai terus dipakai terus maka bisa terhitung sebagai amal yang tidak ada putusnya namun yang lebih mendekati adalah ilmu agama tetap adalah ilmu agama selamat menikmati apakah uang tips itu termasuk juga uang THR dan tunjangan-tunjangan yang lain sehingga hukumnya haram kalau THR walau-alau saya belum pernah tinjau ya jadi masalah nanti parsel dari pihak lain yang diserahkan pada pejabat karena ketika itu dia punya kedudukan yang berkaitan dengan pekerjaannya dan dia diberikan hadiah istimewa seperti itu kalau THR saya belum bisa berani jawab bagaimana menasihati orang tua namun beliau belum mengenal sunnah terkadang orang tua merasa lebih tahu daripada anaknya maka tetap bentuk penghormatan seperti yang saya sebutkan tadi memuliakan orang yang lebih tua tetap harus ada sehingga ketika kita ingin mengajarkan sesuatu tidak boleh dengan kalimat-kalimat yang kasar tidak boleh juga bentuknya adalah seperti kita ngajar orang lain ini orang tua kita orang yang mendidik kita juga sejak kecil maka caranya bagaimana barangkali dengan nasihat-nasihat yang tidak langsung bisa jadi kita tunjukkan dengan kita rajin sholat berjamaah di masjid orang tua misalnya belum rajin sholat maka dia pun nanti akan punya perasaan nanti akan diomongkan mungkin dengan tetangga-tetangga ini anaknya itu rajin sekali ke masjid kok bapaknya itu belum karena mungkin dapat omongan seperti itu bapaknya juga nanti akan ikut saya tadi katakan bukan lewat dakwah langsung tunjukkan juga akhlak yang mulia yaitu akhlak berbakti pada orang tua tunjukkan kalau misalnya kita ini anak kuliah tunjukkan bahwasannya bisa sukses juga dalam kuliah dan juga bisa belajar agama dengan baik jadi ketika kuliah IPK-nya juga bagus bukan IPK-nya itu melarat bukan IPK-nya itu di bawah tiga atau di bawah dua kasian orang tua coba kalau telepon nak IPMU berapa coba jawab coba dua sekian paling sudah ini kan ditambah lagi ngaji lagi disalahkan ngajinya maka tunjukkan bagaimana tunjukkan punya akhlak yang mulia belajarnya juga harus benar harus pintar-pintar bagi waktu maka di kuliahnya di kuliahnya nanti harus pintar-pintar bagi waktu cukup saja kalau memang ingin sukses dunia dan akhirat ya di kuliah ya cuma kuliah saja ngaji nanti juga di sore hari tidak usah tambah dengan ekstra kurikuler macam-macam gak usah panjat-panjat gunung kecuali ya ya mungkin sekali-sekali tidak ada masalah masa setiap bulan sudah direncanakan seperti itu coba paling kan lihat cuma lihat seperti itu saja pemandangan kan ya kan setelah itu apa sudah terus bilang wow gitu kan sudah ya kan selesai tidak ada yang lain ya kan coba lihat apalagi sudah jadi anggota lagi anggota mapalah misalnya coba dia punya kegiatan tambahan lagi seharusnya dia kegiatannya tadi kalau mau pingin sukses dunia dan akhirat ya sudah kuliahnya sukses ya belajar yang benar sudah setelah itu pulang ngaji lagi sudah dua kegiatan saya disibukan gak usah sibukan lagi dengan yang lainnya dia kan terlalu memperepot diri juga ya nambah lah saya ingin ini biar bisa berani mengobrol di hadapan orang lain kamu ngaji nanti kalau disuruh ceramah bisa ngobrol ya juga tetap bisa ngobrol cuma belajar seperti itu saya kok harus masuk ke organisasi-organisasi yang banyak memakan waktu bagaimana jika semangat kerja tidak sebesar menuntut ilmu maksudnya kurang bersemangat padahal ada tanggungan menghidupi keluarga kadang kerja ini menjadi wajib ya tidak mungkin dia minta untuk resign keluar kemudian pingin untuk belajar saja di pondok ya ini solusi yang tidak tepat kalau itu memang sudah jadi nafkahnya maka dia sekarang ngatur waktu dengan baik sekarang kalau pergi ke kantor kerja di Jogja ini gak makan waktu banyak ya kan gak banyak macetnya kan kalau di Jogja ini tarulah ini orang Jogja yang tanya kira-kira pergi masuk kantor jam 8 kan pulang kan jam 4 sisa waktu di malam hari masih maghrib kan masih sholat isya juga kan masih sholat maghrib sampai isya itu cari tempat pengajian yang bisa ngisi waktu antara maghrib dan isya setiap hari insya Allah bisa atau mungkin satu pekan sekalilah kalau gak mau entah di Sabtu pagi ahad pagi atau Sabtu sore ahad sore bisa isi dengan waktu seperti itu jadi tinggal waktunya saja yang dibagi jadi jangan merasa berat dengan kerja tadi tetap masih bisa atau menggunakan media-media yang lainnya ada sekarang dengan radio ada sekarang dengan Youtube ada sekarang dengan website-website bisa belajar dengan seperti itu namun tetap jangan meninggalkan majelis ilmu karena orang ketika berada di majelis ilmu itu punya faedah yang besar beda ketika dia kalau dia cuma belajar-belajar cuma dengar saja ini tidak dapat faedah yang banyak bahkan mungkin tidak banyak yang dapat kebaikan coba kalau misalnya dia di dalam majelis kan tahu bagaimana akhlak dari gurunya akhlak dari yang berbicara dan seterusnya bisa dia tiru kalau cuma online saya tidak tahu ya cuma dengar saya dengar saya tidak paham akhlak-akhlak tidak bisa dicontoh maka dulu para ulama itu belajar kepada Imam Ahmad kebanyakan mereka cuma belajar adab dan akhlaknya datang gak nyatat namun cuma lihat Imam Ahmad itu bagaimana sih kelakuannya bagaimana sih akhlak baiknya itu saja yang dia contoh dari Imam Ahmad ya tidak sampai gak ada yang banyak nyatat ketika itu ada sebagian yang tidak banyak nyatat cuma lihat saja ini tingkah laku ulama ini seperti apa dicontoh ketika itu maka belajar kalau bisa tetap dengan bermajilis namun kalau tidak bisa cari jalan-jalan seperti itu namun tetap harus dibimbing dengan guru nah itu saja yang bisa kami jelaskan untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dua materi yang kami sampaikan satu materi tadi tentang keutamaan ilmu bagaimana ilmu itu ketika kita pelajari dan ketika kita menyampaikannya kepada orang lain artinya keutamaan untuk pedakwa yang kita jelaskan kemudian yang kedua yang kita bahas pada sisi kedua tentang pembahasan bagaimana kita diperintahkan untuk menghormati ulama dan menghormati orang-orang yang lebih tua dan ini adalah diantara bentuk akhlak yang harus kita miliki demikian yang kami bahas benar-benar bermanfaat subhanakallahumma bihamdika asyadu alla ilahil anta astaghfiru kawati bilai wassalallahu ala nabina muhammadin wa ala ali wa sahabi ajma'in walhamdulillahi rabila alami terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton